Hai guys, selamat pagi bersama aku Mana Mana Makan Hari aku mau nge-review salah satu makanan yang cocok untuk sarapan Makan siap atau makan malam Karena rice good ini dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Dia buka tiap hari dari Senin sampai Minggu Cuma jamnya beda-beda Nanti kalian lihat sendiri di gofoodnya ya Namanya rice good, BDG, Lembang Oke, kita review guys Oke guys, aku mau review rice goodnya yang kali ini Aku mesen ada 4 macam rasa Sebelumnya, yang belum subscribe channel aku Tolong subscribe ya di channel kemana-mana makan Karena di channel ini aku berbagi informasi tentang makanan enak, murah, dan yang pasnya kenyang Ayo kita mulai Ini ada 4 rasa guys Ini ayam mata Ini ayam rendang Ini ayam tiram Aduh panas Ini ayam bakar Ayo kita makan Oke guys, aku mau review pertama ya rasa ayam rendang dulu ya Karena aku mikirnya yang gak pedes-pedesnya aku taruh terakhir deh takutnya pedes Oke kita buka Simpel banget ini guys Kayak nasi Kayak fried chicken makanan ini loh Cuma tinggal kalian buka aja Aku tuh udah lama banget ngincer pengen nyobain makanan ini Nih, segede gini guys Kita buka Terus kalian gampang banget Kalau mau ngangetinnya cuma tinggal ditaruh di magic home aja lumayan ya Untuk porsinya Ini harganya Rp. 9.500 Nasinya segede gini Dan isinya tuh udah ada ayamnya Tuh kalian Aku udah ngetin Ada ngebul-ngebul gini gitu gak Nih, kalau aku sukanya makan yang gini guys Jadi gak kotor Kita mau mau ya Ini yang ayam rendang Mau mau guys Mau nasi dulu Hmm 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 Tengah Hmm Kalau lihat Hmm Nasinya pulen enak Terus nasinya putih Aku pikir Nasinya kadang-kadang suka ada yang bau-bau gitu ya Kayaknya enak sih Ayam rendangnya enak menurut aku Cuman Dia tuh Kurang sedikit rasa gurih Nah tapi Untuk menu sarapan cocok sih Karena mungkin gurih-gurih banget juga Gak tau gimana kali ya Ini Gak pedes sih menurut aku Tapi kalau untuk anak-anak Kalau untuk yang gak suka pedes Belinya bisa yang rasa ayam tiram Atau rasanya ayam bakar Aku jangan lupa selera orang Beda-beda ya Setiap orang Hmm Kita makan guys Hmm 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 Gak tuang ya Hmm 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 Hati-hati ya Kalian makannya Masih ada tulang Hmm 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 Ternyata teman-teman Makin kalian gigit makin dalem Makin berasa rasanya Mungkin karena tadi aku gigitnya pertama kali ya Jadi Masih rasa-rasa awal nasi gitu Nah Nah pas kalian gigitan semakin malam-makin dalem Mulai berasa dagingnya gurihnya Pedesnya sih masih oke lah Masih gak pedes bersih banget Masih biasa aja Cuman Kalau menurut aku pribadi Sedikit kurang asin Biar lebih gurih gimana gitu Oke Gigitan terakhir Hmm Sambal aku cobain yang lain Hmm Oke aku cepet dulu ya Oke Ini yang ayam Rendang Lanjut Yang mana dulu guys Sambal Sambal matah Treng-treng Seperti biasa Buka lagi Ini Kalau di Jepang mungkin ini nambahnya apa ya Nasi kepal ya Ternyata di Bandung ada juga ya Wih Sambal porsinya guys Tuh Segini-gini Hmm Seperti biasa Dilipet dulu Siar makannya Gampang Oke Gigitan pertama Hmm 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 Enak Dari 2 macam ini Aku jujur lebih suka yang ini Karena Saat digigit Rasa bawangnya Terasa Terus Ada wangi-wangi Apa sih Daun jeruk ya Kalau nggak salah Enak Enak Tapi menurut aku Ini lebih pedas Dibandingkan tadi yang ayam rendang Gigitan sekali Langsung Langsung nonjok gitu Pedasnya Nih gigit lagi ya Hmm Hmm Caranya Hmm Ada cabainya Kalau buat anak kecil aku saranin Jangan makan ini Dia guys Pilihnya yang lain aja Karena ini pasti anak kecil nangis Karena pedas Karena buat aku ini pedas loh Karena aku juga bukan teman-teman Yang pedas-pedas banget Tapi aku akuin ini pedas Anak kecil jangan ya Tapi ayamnya Dia nggak se Nih Bentar ya Kalau yang rendang Dia tuh lebih oran Kalau yang ayam sama mata Dia tuh putih Ayamnya Cuman Dia tuh dibumbuin bawang Dibumbuin daun jeruk Kayaknya dibumbuin Sereh dikit deh Kalau nggak salah kayaknya Ini wangi Aduh pedas Asli asli pedas-pedas Aduh aku skip-skip dulu deh Aku cobain dulu yang ayam tiramata Ayam bakar Tapi enak rasanya Aku akuin ini sambal matahnya enak Walaupun Walaupun Dia udah nyatu gitu sama daging ayamnya Nggak ada kecek-kecek bawang ya Tapi ini enak Tapi cuman pedas Hah Waduh jalanin dulu guys Ah Pedas banget Tapi enak Oke Kita coba nyamanin deh ya Ayam tiram dulu deh Kayaknya penyelamat deh Ah Pedas-pedas-pedas Terus Aduh anak kecil Kayaknya nggak kuat deh Jangan-jangan Oke Kita ke ayam tiram Nih Kalau ayam tiram kayak gini Penampakannya Dia tembus nasinya Karena Mungkin pakai kecap Atau pakai bumbu Saus tiram kali ya Wuh Kayaknya sebetulnya tenggelamat deh Kita telah makan yang sambal Manta Oke Gagitan pertama Amu Malam Hmm 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 Enak Lihat tuh Tuh Jadi Ini tuh bener Ayamnya Udah Bukannya kayak di suwir-suwir ya Jadi kayak mungkin Udah kayak di Alucin gitu Dimasak pakai daun bawang Dimasak pakai kecam Sama sos tiram sedikit Rasanya gurih Manit Hmm Menurut aku Ini lebih kecenderung Ke gurih ya Manisnya ada dikit gitu Jadi kalau kalian gak suka manis Boleh coba nih Karena kan biasanya Kalau ayam sos siram tuh Suka manis banget Ya Jadi orang tuh ada yang gak suka Ini sih pas banget menurut aku Jadi manisnya dapet Asinnya dapet Gurihnya dapet Dan pasti Anak-anak pasti suka nih Menurut aku Dan yang gak suka pedas Pasti suka Hmm Hmm Gak 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 Hmm Enak Bener Kalian kalau makannya pedas Beli ayam tiram Jadi penyelamat gitu loh Tadi udah panas Panas-panas pedas Makan ini Hmm Enak Hmm Enak Enak Nasinya cooler Terus menurut aku Kalau kita makan satu gini Udah lumayan ganjel sih ya Menurut aku ya Karena Eee Nasinya lumayan banyak ternyata Walaupun kelihatannya kecil kotak gini Tapi ternyata Lumayan loh Nampol Karena mungkin udah ada daging kali ya Hmm Hmm Oke Oke Kita coba ada satu lagi Kita taruh dulu Hah Aduh Aku kaget Pernyata banget cuh Kita buka yang terakhir Hmm Semua porsinya sama ya teman-teman tuh Dari empat bukus yang telah aku buka semua sama Gedenya Gak ada bedanya Oke Ini apa tadi namanya? Ayam bakar ya Tuh kalian liat Oke Kita mamam Ini simpel banget loh Jadi tangan pun gak kotor Cuma tinggal dibuka-buka aja langsung am-am-am Mamam guys Hmm 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 Enak Tapi rasa apet ya Oke penambangannya kayak gini guys Warnanya mirip kayak yang rasa ayam rendang Agak keoran-orenan gitu ya Dikasih kecap dikit mungkin ini warna kayak gini Tapi Ini sama saya gak pedas Ada rasa apanya Aku bingung ngomongnya Kayaknya pake kecap dikit Hmm Pake merica Terus Ada kayak bumbu-bumbu Lengkuas kali ya Jadi wang gitu rasanya Ini enak Menurut aku guys Tapi Apa ya Ada pedas-pedas dikit ternyata Setelah gigit Hmm Bener Ada cabainya teman-teman Selatan gak Ada merah-merah dikit Hmm Jadi bener kalau untuk anak kecil Atau untuk kalau yang gak pecinta peder Belinya Yang ayam tiram aja Karena itu sama saya bener-bener gak pedas Pure, manis, gurih Anak Gitu loh Kalau ini ayam bakar Gak sepedas yang ayam sambal matah sama yang rendang Tapi Ada pedas-pedas dikit gitu Jadi kalau kalian pecinta pedas tapi dikit Boleh cobain ya masak Mana nih Ayam bakar Udah susah Nih Kalian boleh cobain rasa ini Tapi kalau kalian pecinta pedas Saran aku cobain yang sambal matah Kalau kalian gak terlalu Masihnya Masihnya levelnya rada tinggi lagi Boleh cobain rasa Ayam rendang Oke Jadi keempat varian ini Aku jujur paling suka yang rasa Sambal matah untuk yang pedas Dan aku paling suka untuk varian yang gak pedas Ini rasa yang Jengeng Ayam Tiram Ini enak Oke Sekian dulu untuk aku kali ini ya Aku mau ngabisin dulu ini Part-partnya Karena sayang karena enak banget Sekian dulu untuk aku kali ini ya guys Jangan lupa like Share Comment And subscribe ya channel kemana-mana makan Jangan lupa follow instagram aku juga Di kemana-mana makan91 See you the next vlog Bye 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 bye